Halo semua, perkenalkan saya Dr. Yeni, saya Dr. Ramaja, kami dari Puskesmas Kecamatan Kembangan. Pada hari ini kami akan mendiskusikan topik yang sedang ramai di masyarakat, yaitu tentang coronavirus ya dok ya. Jadi coronavirus itu adalah satu virus yang baru ditemukan dok di tahun 2019. Awalnya sebenarnya sudah ada, yaitu di Asia, di Timur Tengah dok, jadi itu menyebabkan MERS dan juga SARS. Di biode 2019 ditemukan lagi yang jenis baru dari virus itu, dinamakan novel coronavirus, ditemukannya di China dok. Oh, jadi ini merupakan sebenarnya sama dengan virus yang sebelumnya yang sempat ramai juga ya, yang seperti SARS, MERS, jadi dia satu kelompok ya dok ya, satu kelompok virus. Kemudian baru ditemukan di kota Wuhan pada Desember 2019 dan dinyatakan mau ada penguabah sekarang berpikir seluruh dunia. Oke, lalu untuk gejalanya bagaimana kira-kira dok, kalau misalnya seseorang ini terinfeksi coronavirus? Ya, jadi gejalanya itu sama seperti infeksi virus pada umumnya. Nah, awalnya pasien akan merasakan demam, kemudian terjadi gejala penapasan, yaitu batuk, pilek, sakit menelan, lemah, letih, sama ada bisa jadi nyari-nyari otot, dan demam tinggi dok di atas 38 derajat celcius. Oke, jadi gejalanya sebenarnya agak mirip dengan penyakit infeksi saluran penapasan biasa ya. Lalu kira-kira apa yang bisa menjadi poin penting kita nih untuk mengetahui kalau, oh ini memang orang ini kita duga terkenanya coronavirus. Kalau kita mau menduga atau kita menyatakan pasien suspek coronavirus, maka kita akan menganyakan pada pasiennya, apakah ada riwayat berpergian dari China ataupun dari negara-negara yang sudah dinyatakan terinfeksi oleh coronavirus dok. Masa inkubasi virus tersebut adalah 5 sampai 14 hari, artinya masa masuknya virus sampai menimbulkan infeksi itu membutuhkan waktu 5 sampai 14 hari. Maka jika pasien mengalami gejala penapasan yang seperti kita bilang tadi, kemudian riwayat berpergian dari negara-negara yang sudah terinfeksi coronavirus dalam waktu kurang dari 14 hari, wajib mendatangi petugas kesehatan, pelayanan kesehatan terdekat untuk memerisahkan diri dan memberitahukan juga bahwa habis berpergian dari wilayah-wilayah tersebut. Oke, jadi untuk sampai saat ini juga negara-negara yang kita ketahui sudah mulai terinfeksi yaitu seperti negara Cina yang pasti ya, lalu ada Thailand, lalu juga ke Filipina, Malaysia, Singapura, sampai Australia, Jepang juga sudah masuk ya, Korea dan Amerika Serikat ya. Jadi untuk virus ini sendiri sebenarnya bisa dicegah nggak ya dok? Bisa, jadi virus coronavirus ini dia menular melalui airborne atau droplet, artinya melalui penapasan dok, otomatis harus dicegah. Yang pertama, yang paling mudah dilakukan adalah dengan etika batuk yang benar, nanti akan kita jelaskan ya dok, cara etika batuk yang benar. Kita bisa menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang paling sederhana, kemudian rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, lalu-lalu memakan makanan yang matang, tidak mau makan makanan yang setelah matang atau menemah sementar, karena ternyata coronavirus ini juga bisa dituarkan melalui hewan kemanusia, gitu. Dan juga harus menghindari orang-orang yang sedang batuk pilot untuk sementara waktu sampai orang tersebut sembuh sakitnya. Oke, jadi nanti untuk pencegah-pencegahannya ya seperti etika batuk, penggunaan masker, dan juga cuci tangan sebelumnya kita mau makan, gitu ya. Nanti akan kita berikan sedikit tutorial. Tutorial, ya. Oke. Nah, untuk etika batuk, kita akan perajukan yang pertama, cara etika batuk yang benar. Jadi jika kita berada di satu komunitas atau berada di tempat umum, maka batuk yang benar yang pertama menggunakan tisu. Jadi menutupi mulut dengan menggunakan tisu, gue juga hidup, kemudian tisu tersebut harus langsung dibuang, tidak boleh dikantongin lagi atau digunakan atau digenggam di tangan. Kemudian untuk penggunaan sapu tangan itu tidak dianjurkan karena malah menyimpan virus di dalam sapu tangan yang nanti akan terbawa sampai rumah, sampai kita sepanjang beraktifitas. Selanjutnya, etika batuk yang benar adalah menggunakan siku. Iya, dok, ya. Menutupi mulut dan hidup dengan menggunakan siku. Kenapa bagian siku dalam? Itu karena siku dalam ini minimal kontak ke benda-benda lain. Misalkan kita dengan menggunakan tangan, maka ini akan menyentuh benda lain dan menyebabkan virus yang ada pada kita atau pada orang lain yang menyentuh benda tersebut, gitu ya, dok, ya. Selanjutnya, untuk etika batuk itu sendiri, juga dikuti dengan etika membuang dahak. Membuang dahak tidak boleh dilakukan di wash table, di lantai, ataupun di tanah. Setelah membuang dahak harus dilakukan di kloset, jadi setelah membuang dahak di kloset harus disiram sampai bersih, gitu, dok. Untuk selanjutnya, apa dok, kita peragakan, dok? Menggunakan masker ya? Masker ya, menggunakan masker ya. Silahkan, dok. Oke, untuk penggunaan masker, jadi ini adalah masker yang biasa kita pakai di tempat pelayanan kesehatan atau yang berada dijual bebas ya, kebanyakan. Ini punya dua sisi, yaitu sisi yang berwarna dan sisi yang di dalamnya berwarna putih. Nah, untuk pemakaiannya yang benar adalah, untuk yang berwarna ini harus posisinya di luar, karena bagian luar ini bersifat anti air, jadi dia tidak menyerap apapun yang menyerap ke permukaannya. Sedangkan bagian dalam, itu dia lebih lembut, dan juga dia menyerap cairan, misalnya dari liur kita yang muncrat, gitu. Jadi, sehingga diserap di situ, dan tidak menyebabkan ke luar dari masker ini. Ya, untuk penggunaannya, itu nanti dipakaikan saja ke wajah. Lalu, di bagian tengahnya ini ada kawat yang harus kita paskan di hidung. Nah, kita rapatkan supaya tidak ada udara yang bisa masuk dari pinggir-pinggirnya, gitu. Oke, oke. Nah, jadi penggunaan masker ini juga digunakan jika pasien sedang batuk, tidak melihat arah luar-luar, pokoknya dengan arah ke luar-luar, yang putih di bagian dalam. Kemudian digunakan juga untuk mengunjungi tempat-tempat yang sedang ramai, misalkan pasar, atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, dan juga puskesmas. Selanjutnya, jika masker ini sudah selesai, ini merupakan disposable, artinya masker sekali pakai. Jadi, harus segera dibuang ke tempat sampah, kalau berada di dalam lingkungan kesehatan, di dalam puskesmas maupun rumah sakit, maka ini dibuang di dalam tempat sampah kuning. Sebagai sampah infeksius, sampah medis. Baik, dok. Selanjutnya, kita peradakan apa, dok? Cuci tangan. Cuci tangan, dok. Cuci tangan itu ada, berapa langkah, dok? Ada tujuh langkah cuci tangan. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, di sini kita akan menggunakan dua macam zat pembersih yang bisa digunakan. Yang pertama, sabun. Yang kedua, dengan menggunakan zat yang berdasarkan berbasis alkohol. Nah, yang menggunakan sabun itu dilakukan jika tangan terlihat kotor. Jika tangan ada kotoran, maka kita akan menggunakan sabun. Dilakukan penyucian tangan selama 40 sampai 60 detik. Yang pertama, yang kita sedulukan adalah mengambil sabun. Kemudian, mengatakannya ke permukaan tangan. Lalu, menggosok penghubung tangan sampai ke selah-selah jari. Sambil digitung waktunya. Selanjutnya, ke selah-selah tangan bagian depan. Setelah itu, digenggam buku-buku tangannya. Selanjutnya, ke ibu jari. Dilakukan gerakan melingkat. Ini dilakukan di kanan dan kiri. Selanjutnya, menggosok ujung jari ke lapak tangan. Kanan dan kiri. Selama 40 sampai 60 detik, dok. Kalau misalkan kita menggunakan alkohol, maka gerakannya sama, lakannya sama. Dilakukan jika tangan tidak terlihat kotor. Itu dilakukan dari 20 sampai 30 detik. Jadi, sambil membersihkan tangan, harus sambil dihitung waktunya. Supaya kuman dan virus yang ada di tangan benar-benar dipastikan mati. Jadi, untuk penggunaan. Kalau dengan air mengalir, itu harus sekitar 40 sampai 60 detik, dok. Kalau misalkan untuk penggunaan yang alkohol. Kalau lu nanti, hanya sekitar 20 sampai 30 detik. Dengan gayanya yang sama ya. Sama, lakak-lakanya yang sama ya. Diharapkan dilakukan pencucian tangan itu terutama setelah dari kamar mandi, sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah makan, dan setelah beraktifitas yang mengakibatkan tangan kotor tentunya ya, dok. Kalau berintaksi mungkin habis membeli uang, atau habis menyentuh benda-benda di tempat umum, juga bisa dilakukan dengan sekian tangan. Jadi, dengan melakukan hal-hal tersebut, kita harapkan kita bisa mencegah virus corona yang lagi ada di masyarakat ya, dok ya. Iya, semoga sih virusnya tidak masuk ke Indonesia, sehingga masyarakatnya bisa tetap sehat dulu ya, dok ya. Oke, sekian pembicaraan kita hari ini. Kita harapkan apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat setelah. Terima kasih.